Intro Biasa tampil di atas panggung membawakan lagu-lagunya, kini penyanyi cantik Aura Kiasi ditutup untuk bisa berakting di depan kamera. Aura saat ini memang sedang menjalani syuting sinetron terbarunya, Dewa, yang siap menghiasi layar kaca RCTI. Namun pastinya ada kesulitan tersendiri yang dialami Aura saat terjut ke dunia seni peran. Apalagi hal ini menjadi pengalaman kali pertama bagi Aura di dunia sinetron, yang tentu berbeda jauh dengan dunia tarik suara yang biasa dijalani dirinya. Lama sekali. Kesulitan pasti ada, karena kan aku basicnya memang dari nyanyi ya, dari nyanyi dan lagu-lagu aku pun gak pernah lagu-lagu yang slow. Jadi sekarang tuh yang harus dituntut untuk mengekspresikan benar-benar yang sedih itu nangis. Dan nangis kan gak cepet ya, gak langsung teg gitu, gak bisa. Plus aku juga kan baru acting juga. Itu agak susah sih, acting nangis dan harus benar-benar ekspresif banget. Debut acting Aura Kasih memang pernah kita nikmati dalam film perdananya, Asmara Dua Diana. Namun bagi Aura, ada sedikit perbedaan saat berakting untuk sinetron stripping, seperti yang dijalaninya saat ini. Aura pun merasa bersyukur dengan kehadiran artis-artis senior dalam bidang sinetron, seperti Baim Wong, Duda Herlino, dan Naisila Mirdar, yang banyak membantu Aura Kasih dalam memerankan karakternya di sinetron terbarunya itu. Pastinya ya, pengalaman pertama main sinetron, dan gila, dihadapinnya langsung sama pemain-pemain senior sih. Bukain Naisila Mirdar, Baim Wong, Arifin, ada Duda juga. Jadi kayak, aduh agak, sempet minder sih. Awalnya minder, tapi lama-lama mereka juga asik dan bisa mancing lebih oke lagi. Jadi, abis leliflow aja gitu, jadi ngalir sendiri sih. Terima kasih telah menonton!